oke lantas cerita ini pun dilanjut di sped migrid lord chapter selanjutnya disini sudah terlihat sumujun yang menghampiri lusuh dan menjulurkan tangannya segera mungkin ingin mendapatkan lusuh ia dengan wajah imutnya menatap lusuh dengan sangat rupawan hei apakah menurutmu jumlah ini aneh mengapa semua orang berpikir kamu adalah cowok yang tampan ucapnya kepada lusuh lusuh yang mendengar hal tersebut ia pun lantas berpikir kenapa dia sangat tampan namun tak lama kemudian ia pun berkata dan sambil memegang dagunya mungkin karena aku memang sangat tampan ucapnya sambil mengatakan itu dan cukup pede sioyu pun lantas mengelan nafas ia pun berkata kepada lusuh anda begitu menyombongkan diri sehingga anda mengganggu jalan pikiran saya ucapnya kepada lusuh lantas emosi negatif pun muncul dari lu sioyu plus 666 namun tak lama kemudian lusuh pun mengatakan kepada sumujun hei gadis yang cantik saya tidak punya uang untuk membeli anda dan uang saya masih berguna untuk hal yang lain ucapnya kepada sumujun namun sumujun disini pun berkata kepada lusuh aku adalah keluarga budak yang kaya ucapnya kepada lusuh disini ia pun sambil menatap lusuh dan berkata jika anda tidak menyukainya uang budak adalah uang anda ucap dari sumujun ingin memberikan uangnya kepada lusuh disini lusuh yang menyadari hal tersebut ia pun lantas berpikir namun ada yang aneh semua orang bingung melihat perlakuan sumujun kepada lusuh hei apa-apaan ini apakah ini penjualan sebagai budak atau pria yang membeli dirinya sendiri sebagai tuan dengan uang saya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh sumujun ucapnya disini tidak kelihatan bahwasannya lusuh membeli budak atau sumujun membeli tuannya lantas sio yu pun menyegah dan membisiki lusuh dengan nada yang lirik ia pun menyenggol lusuh dan berkata hei lusuh sangat tidak bisa baginya untuk menawarkan kondisi seperti itu dan dia pasti punya rencana yang buruk jangan dibutakan oleh uang bisik dari sio yu kepada lusuh lusuh yang menyadari hal tersebut meskipun ia akan memikirkan dua kali untuk mendapatkan uang sumujun ia pun menatapnya dan berkata kepada sio yu hei sio yu kamu tidak perlu mengatakannya ya aku juga bisa melihatnya dia pasti ucap lusuh tak lama kemudian kelihatannya lusuh berubah pikiran ia pun lantas menunjuk sumujun dan berkata hei gambaran kecantikanku ucapnya disini semua orang terjangang melihat perkataan lusuh yang meskipun anda memang tampan agak tidak tahu malu untuk mengatakannya dengan percaya diri ucap dari sumujun dari balik hatinya lantas lusuh pun melihat peta bintangnya dan berbalik ke arah yang lain oh jangan menyerah emosi negatif yang datang ke pintu anda biarkan saya melihat berapa banyak yang saya hasilkan kali ini ucap lusuh sambil tersenyum lirih disini semua orang pun kebingungan begitu juga si yu yang menatap lusuh dengan sangat aneh namun tak lama kemudian lusuh dikagetkan kenapa ada seseorang dengan emosi negatif yang banyak disini dan masih banyak lagi ucap dari lusuh ia pun melihat peta bintangnya dan terlihat disana emosi negatif dari si yu kemudian juga ada wen zaifu dan juga sumujun ia pun lantas berpikir kenapa wen zaifu juga ikut-ikutan kesini padahal dia tidak ada disini lantas lusuh pun berpikir bagaimana bisa ada emosi negatif dalam tag ini mungkinkah sumujun ini dikirim oleh wen zaifu apa yang diinginkan kaisar surgawi yang bermartabat itu untuk mengalahkanku yang hanya komandan dari tentara W yang kecil ucap lusuh melirik kepada sumujun singkatnya kentang panas ini tidak bisa ucap lusuh namun tak lama kemudian lusuh pun menatap sumujun dan berkata ia pun sedikit batuk hey nona hey nona sumujun bagaimana dengan saya tidak mampu membeli budak jadi jangan jual dirimu padaku ucap lusuh kepada sumujun bahwa lusuh tidak ingin membeli budak karena ia tidak memiliki uang yang banyak disini sumujun pun nampak kaget tapi syoyuh melirik sumujun kelihatan ada yang aneh sumujun yang mendengar hal tersebut ia pun terjengang dan berpikir apa ditolak uang kembali ditolak ucapnya ada apa dengan pria ini dalam hal penampilan dan bakat saya adalah anggota tim mata-mata yang terbaik ucapnya karena disini sumujun adalah orang yang terbaik pilihan dari kaisar surgawi ia pasti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengendalikan bahkan mendapatkan seorang tuan untuk dijadikannya tuan dan ia dijadikan budak dari tuannya disini lusuh pun menatap sumujun dan berkata maaf ya ucapnya namun disini ia pun lantas berkata saya pikir lusuh ini adalah orang yang buruk tetapi saya tidak menyangka dia masih memiliki beberapa keuntungan ucap dari mo syoya yang melihat sumujun dan lusuh yang menolak uang dari pemberian sumujun setidaknya dalam menghadapi kecantikan anda bisa duduk dan bersantai ucap dari mo syoya dari balik hatinya ia pun melirik sun zoyang dan temannya itu saja lebih daripada pria bauk ini ucapnya melirik teman-temannya yang ada di sampingnya yang begitu geram melihat lusuh digantrungi oleh wanita-wanita cantik lantas lusuh pun lantas disini mo syoya pun membayangkan bahwa sanya lusuh adalah pria yang paling keren andai aku bisa bertemu dengan pria seperti dia ucapnya memikirkan lusuh bersamanya gadis jika kamu tidak mau anda bisa memberi saya uang anda ucap dari lusuh disini lusuh pun berubah pikiran dan mengatakan hal yang aneh dengan cara ini saya membawa uang anda seolah-olah anda bersama saya melihat uang tersebut ucapnya disini lusuh pun ingin mengambil uang yang ada di tangan dari sumujun dan menerima uang tersebut lantas kemuzian emosi negatif muncul dari sumujun plus 666 datanglah ke wajah berwarna dan nilai sentimen pun muncul dari orang-orang yang lain lantas mausio yai pun juga berpikiran negatif kepada lusuh lagi sebenarnya aku memikirkan lusuh iya adalah laki-laki yang tampan ternyata disini iya mata duitan saya benar-benar menarik perhatian saya ini pria macam apa pecandu uang yang sangat membutuhkan uang murni ucapnya namun tak lama kemudian disini pun sumujun mengeluarkan uang dari balik bajunya oke baiklah terima ini ini adalah pemberian saya untuk saya bisa melihat anda karena putranya mengatakan maka keluarga budak akan menyerahkan hei yun seumur hidup kepada tuannya ucapnya kepada lusuh juga mengatakan putranya ucap dari sumujun kepada lusuh namun tak lama kemudian lusuh pun langsung mengambil uang tersebut ia pun lantas kabur dan bergegas untuk pergi meninggalkan meninggalkan mo xio ya sumujun dan juga sun xio yang dan lari bersama xio yu ketika lusuh pun berlari ia pun mengatakan kepada sumujun hei terima kasih aku akan mengambil uangnya kalau begitu ucapnya berlari dan meninggalkan orang-orang di belakangnya disini orang-orang pun nampak bingung akibat ulah dari lusuh apa ambil uang dari wanita yang lemah dan pergi gerakannya lancar dan tidak ada keraguan dari mana bajingan ini berasal ucap dari sun xio yang dan orang-orang yang lain menatap lusuh yang kekirangan karena ia telah mengambil uang dari sumujun disini nampak sumujun juga sangat kesal dengan perlakuan tersebut lusuh pun lantas menghitung uang tersebut dan memberikannya kepada si yoyo artikel ini sangat murah hati dalam menyentuh cuy pendanaan saya tidak tahu apakah dia akan mengirim seseorang untuk mengirim uang di masa depan pikiran tentang itu masih ada sedikit harapan ucap lusuh ia pun memikirkan bahwasannya suatu saat kaisar surgawi juga mengirimkan orang lagi kepadanya dan memberikan uang yang lebih banyak daripada itu gadis ini untukmu ucap dari mo si yoya yang saat ini memberikan uangnya kepada sumujun sumujun pun lantas menengok ke arah mo si yoya ia pun lantas melihat mau si yoya kelihatannya kesal memberikan uang tersebut kepadanya eh gadis pria tampan tidak memiliki hal yang baik dan anda mengambil uang ini uang anda dapat dianggap sebagai pelajaran ucapnya memberikan tumbukan uang kertas kepada sumujun lantas sumujun pun berkata dan berterima kasih banyak ah terima kasih untuk wanita ini wenjun mengingatnya ucapnya kepadamu mo si yoya lantas mo si yoya pun bergegas untuk pergi meninggalkan dari sumujun dan melambekan tangan kepadanya nampak sumujun pun geram akibat perkelakuan tersebut ia pun lantas melambekan tangannya kepada mo si yoya dan tidak berkata apa-apa sumujun pun sedikit marah dengan perilaku yang diberikan oleh rusuda kepadanya tapi disini sumujun tidak tinggal diam ia akan memikirkan hal yang lain untuk rencana yang selanjutnya apa misi gagal sekarang saya harus segera menemukan tempat pribadi untuk melaporkan kepada kaisar surgawi ucapnya dari barik hatinya lantas kita diperlihatkan di tempat lain di Nandu tempat dari kaisar surgawi disini terlihat kerajaan yang cukup menarik di atas bukit yang curam yakni istana kaisar surgawi yang kelihatan megah tak lama kemudian ada telepon yang berdering dari balik situ kelihatannya itu cermin yang biasa dipakai untuk video call lantas sumujun pun berkata seperti yang terjadi misi gagal ucapnya kepada Wenzaivo yakni sang kaisar surgawi ia pun terdiam dan memikirkan hal tersebut ia pun sedikit marah karena misinya telah gagal tak lama kemudian ia memukulkan sesuatu ke sana dan apa milik nenek mengapa begitu sulit untuk menempatkan seseorang di sebelahnya ucap Wenzaivo yang saat itu marah karena misinya gagal ini memang neurosis ucapnya namun beberapa saat ia pun tenang lagi dan sumujun pun berkata kepada Wenzaivo apa yang harus saya lakukan selanjutnya ucap dari sumujun kepada Wenzaivo Wenzaivo disini pun hanya santai-santai dan memikirkan bagaimana rencana selanjutnya untuk mendapatkan sesuatu di samping lusuh ia pun lantas berpikir dan berkata anda terus mengikutinya ucapnya kepada sumujun jika anda tidak bisa menjadi budaknya belilah tiket masuk ke karavan ada pun yang lain mari kita kembali untuk memulihkannya dan mengatakannya selanjutnya ucap dari Wenzaivo kepada sumujun lantas sumujun pun menatap Wenzaivo dengan sangat pesimis ini baik tapi siapa dia ucapnya merasa keheranan dan ingin tahu siapa sebenarnya lusuh saya pikir dia hanya seorang komandan bajingan dari tentara Uwe bagaimana orang seperti itu bisa memiliki peluang yang sangat besar ucap dari sumujun kepada Wenzaivo disini Wenzaivo yang kelihatannya tenang ia pun menatap sumujun dengan sangat serius ia pun lantas tertawa terbaha-baha karena perkataan dari sumujun lantas ia tertawa kecil dan berkata kepada sumujun lagi peluang tak terkatakan dan peluang tak terkatakan ucapnya ngasih kode kepada sumujun dan tidak mengatakan sesuatu yang sebenarnya kepadanya karena ia hanyalah seorang mata-mata disini nampaknya telahkan meninggal 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 dan pergi keluar istana dengan sangat cepat terlihat di tempat lain di karavan disini sudah ada usku bisop kardinal yang lagi santai-santai duduk di sana Ia pun lantas bermain kupu-kupu yang lagi terbang asik di atas sana Sambil berjaga-jaga jika ada musuh yang tiba-tiba datang Di sini sudah terlihat lusuh, ia pun berkata kepada si Yoyo Aku khawatir gatis itu hari ini sengaja dikirim ke sini Kita harus lebih berhati-hati dalam berjalan Di jalan mulai sekarang, ucap lusuh kepada si Yoyo Lantas si Yoyo pun berkata kepada lusuh Tetapi bagaimana orang yang menyusun rencana ini menentukan bahwa kita akan memasuki pasar budak itu Bagaimana kalau memasuki halaman dalam, ucapnya bertanya lagi kepada lusuh Mungkin pihak lain telah mendirikan biru di depan pasar budak ini Sejak awal, ucapnya memikirkan bahwasannya ada seorang mata-mata yang telah mengintainya selama ini Ia pertama membayangkan perampok atau pencuri yang saat itu dihajar oleh Sun Zohyang dan yang lainnya Komplotan pencuri itu, Sun Zohyang dan yang lainnya Seorang pejalan kaki yang berjalan di jalan mengobrol dengan teman-teman tentang pasar budak Pikir lusuh memikirkan orang-orang tersebut yang dianggapnya sebagai mata-mata juga Selama ini mungkin ada di dalam game, ucap lusuh kepada si Yoyo Lantas si Yoyo pun terdiam dan berkata kepada lusuh Apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang ini adalah tangan dari orang-orang yang meletakkannya Dan ini adalah suruhan dari Kaisar Surgawi Ucapnya kepada lusuh bertanya Lantas disini lusuh pun berkata kepada si Yoyo Mungkin tidak semua, pihak lain mungkin hanya menggunakan beberapa kondisi yang ada di tempat untuk membuat jangka panjang ini Ucap lusuh Kepada si Yoyo Dengan nada liri dan bersemangat Apapun, apakah kita akan Bagaimanapun yang terjadi Ini adalah rencana Tuhan Ucapnya dan ini mungkin juga terserah Tuhan Ucap lusuh kepada si Yoyo Yang saat ini Ia pun sangat keren Tak lama kemudian Si Yoyo pun berkata kepada lusuh Dengan kata lain Setengahnya diatur Dan setengahnya lagi adalah kehendak Tuhan Meskipun itu wajar Tapi sangat budis Ucapnya kepada lusuh Lantas lusuh pun tertawa terbahak-bahak Wah wah Mungkin kamu bisa menebaknya Ucap lusuh kepada si Yoyo Namun tak lama kemudian Setelah beberapa saat Disini terlihat Usku Bisop Kardinal yang ada di luar Ia pun kaget Ada sesuatu yang datang ke arahnya Itu nampaknya batu yang besar Yang terjun mengarah tepat Ke arah uskup Bisop Kardinal Dan rombongan dari karavan lusuh Seketika itu lusuh pun kaget Dan si Yoyo pun siap Untuk menghancurkan batu tersebut Hei uskup Ucap dari si Yoyo Kepada uskup Namun tak lama kemudian Usku pun siap Untuk menghajar Menghajar dan menghancurkan Sesuatu yang datang Ia pun merilis pedangnya Dan akan mengambil dan menjabut Untuk menghajar siapa saja Tak lama kemudian Ia pun menebaskan pedangnya Ke arah batu tersebut Dan BAM Di sini dengan gagah berani Uskup pun membelah batu tersebut Sehingga menjadi dua bagian Dengan kekuatan Yang berwarna putih Dan BAS Lantas batu itu pun jatuh Dan kudanya di sana Kelihatan panik Karena jatuhnya tepat Di pinggir kakinya Namun tak lama kemudian Setelah itu Lihat di sini Sun Zoyang dan yang lainnya Pun bergegas Untuk Kembali ke karavan Di sana Uskup bisop kardinal pun Melihat Sun Zoyang Dan rombongan yang lainnya Sudah akan Bergegas untuk berangkat Rombongan Sun Zoyang pun Menatapnya dengan sangat sinis Kemungkinan Ia ada dendam Kepada Lusu dan Uskup bisop kardinal Beserta dengan Sioyu Lantas Lusu pun berkata Kepada Sioyu Sambil melihat keluar Sepertinya Saya adalah bajingan besar Yang mungkin dibenci oleh Beberapa orang luar Ucap Lusu Yang saat ini melihat Sun Zoyang dan yang lainnya Lantas Lusu pun berkata Tapi itu tidak masalah Selama kami tidak membenciku Selama kamu tidak membenciku Sioyu Sioyu Ucapnya Kepada Sioyu Namun tak lama kemudian Sioyu pun memberikan hadiah Kepada Lusu dan Bar Itu adalah tumbukan permainan Yang bisa dinikmati Untuk setiap hari dan Dalam waktu perjalanan Dalam waktu perjalanan Yang akan datang Lantas Sioyu pun berkata Dikatakan dengan baik Ucap Sioyu Kepada Lusu Dan ia berkata lagi Ini untuk anda Ucapnya Memberikan sesuatu Kepada Lusu Untuk dimakan Dan cerita pun berakhir Disini